Intro Pemirsa puluhan kerama subak semat pesedahan Yeh Bolo, desa Tibubeneng, kecamatan Kuta Utara Badung menyambangi sebuah bangunan di Jalan Raya Canggu, kerobokan kecamatan Kuta Utara. Diduga bangunan ini telah menyerobot salah satu areal subak mereka. Keluhan puluhan kerama subak semat pesedahan Yeh Bolo, desa Tibubeneng, Kuta Utara ini sejatinya sudah pernah disampaikan ke pemerintah Kabupaten Badung dan Satpol Pipi untuk ditindak lanjuti. Karena menurut kerama subak, sebuah bangunan yang berdiri di pinggir Jalan Raya Canggu ini telah mencaplok sebuah saluran irigasi subak. Anagung Madeyase selaku klian subak semat sangat menyayangkan pemilik bangunan ini karena telah memakan areal irigasi subak semat sepanjang 20-an meter dan lebar 2 meter. Anagung Madeyase juga telah bersurat dan melayangkan protes ke pemilik bangunan serta Satpol Pipi Pemkap Badung, namun hingga kini bangunan tersebut tetap berlanjut. Bahkan menurut Anagung Madeyase, secara legalitas, bangunan ini tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Nikol, yang bukan Nikol dari awal, ampun tidak bersurat untuk menyetop bangunan Nikol. Memang sudah sami sampun turun, menyetop, tapi dia membandel, tetap membangun, tetap jalan. Tentang dihiraukan, baik surat perintah untuk menghentikan, dia tidak mau hiraukan, tetap dia jalan. Persoalan penyerobatan lahan subak ini lantas memancing keprihatinan sejumlah toko masyarakat di kerobokan Kuta Utara. Anagung Bagus Adi Mahendra Putra, salah satunya, menurutnya kasus seperti ini sudah sering terjadi. Namun penegak hukum justru terkesan tutemata. Untuk itu, Anagung Bagus Adi Mahendra Putra yang juga anggota DPR RI ini mendesak pemerintah Kabupaten Badung, tegas menegakkan aturan. Terlebih lagi, dalam kasus ini, yang menjadi korban adalah subak pertanian yang seharusnya dijaga kelestariannya. Ini sudah terjadi satu pencaplokan atau pengurangan hasil luas dari jalan pertanian itu. Dan sesuai dengan sertifikat yang saya lihat, dua sertifikat yang saya lihat ini, sudah jelas ada gambar jalan pertanian. Ini kenapa dalam pelaksanaan bangunan yang dilaksanakan oleh seseorang yang konon ceritanya belum berizin, ini sampai terjadi. Dan kita bertanggung jawab tentang ini. Ini merupakan kewajiban kita untuk mengawal pertanian ini. Dan saya mohon kepada pemerintah agar melaksanakan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan-pembangunan, apalagi pembangunan yang tanpa izin. Sementara itu, pemilik bangunan saat dikonfirmasi menyebut telah memenuhi hampir semua unsur persyaratan pendirian bangunan ini. Seteja dan Gus Ngura, Bali TV